Nama saya Agung Setia Leksono, lahir di Sleman, 25-23. Kemudian di dalam kelompok ini saya sebagai ketua. Saya Ibu Yulida, ketua KWT Ngupoyo Bogo, Potro Wangsan, Sudho Arum, Godian Sleman. Anggota kami yang semula cuma 20 orang, bisa bertambah menjadi 35 orang. Dan kegiatan-kegiatan kami adalah menanam, kemudian pembibitan, kemudian olahan dengan olahan, olahan-olahan yang sudah kita buat yaitu telur asin. KWT ini dibentuk bulan Juli 2022. Kami mulai belajar tanggal bulan Agustus 2022. Alasan membentuk KWT ini, kami ingin mencari kesempatan dan peluang di situ untuk mensejahterakan kami sebagai anggota yang terdiri dari 20 anggota dari hasil budidaya ayam petelur. KWT ini kan sebagai sub-kegiatan dari PM kami, di mana dulu kan kita difasilitasi oleh DP3, Dinas Pertanian, Pertanakan, dan Perikanan, Jabatan Sleman. Kemudian seperti yang diaturkan sama Bu Yedit tadi, itu kita belajar di bulan Agustus itu kerjasama dengan bengkak sapi. Khususnya untuk ayam petelur yang model bebas kandang. Jadi di situ, kemudian kami tambahkan lagi, anggota kami itu 20 orang itu terdiri dari yang perempuan itu 10, yang laki-laki 10, jadi kita bagi 50 persen, 50 persen. Tujuannya agar nanti setiap kegiatan itu, kiranya yang perempuan itu nggak bisa meng-cover yang laki-laki untuk bisa menjalankan seperti kita cari pakan dan sebagainya itu. Dari tahun 2021, kita mendapat bantuan Lumbung Matareman dari DIY, Dinas Istimewaan Yogyakarta. Kemudian bantuan yang kita terima adalah ayam, lele, bibit, tanaman buah, rumah bibit, dan ayam bahagia. Ayam bahagia kita sudah 3 tahun. Awal kita dari bantuan dinas itu 24 ekor. Kemudian kita mendapat bantuan dari Profesor Ali Agus dari peternakan UGM, dosen peternakan UGM, itu sebanyak 40 ekor. Ini awalnya kan kita dulu usaha itu usaha ayam joper ya. Jadi tahun 2017, 2018, 2019 itu kita berjalan lantar. Ketika di akhir periode itu, setelah 2019 kita itu benar-benar bangkrut. Karena COVID-19 itu membuat dampak ekonomi yang luar biasa. Kemudian kandang ini menganggur sampai di 2022. Jadi sini sampai hutan belantara dulu, nggak bersih seperti ini ya. Terus itu ada penawaran dari dinas, dinas terkait dengan pemilaran ayam petelur, tapi dengan syarat catch free atau bebas kandang. Kita awalnya juga terus terang pesimis ya, karena kita ilmunya belum ada waktu itu. Terus di situ dinas terkait juga bahwa kita juga akan dibina dari yang sudah sebagai leadernya untuk catch free di Yogyakarta, yaitu di Bengkel Sapi dari, sepengetah saya dari binaannya Bapak Profesor Ali ya, kalau nggak salah itu beliau yang memviralkan atau sebagai leadernya untuk catch free di Yogyakarta. Kita sangat tertarik di situ, kita catch free itu apa sih? Ternyata kita tahu dari belajar tersebut selama dua bulan, itu kita benar-benar dapat ilmu baru dan kita terapkan di kandang tersebut. Kandang kita, terutama kandang kita itu ya, kita dapat bantuan dari pakan, kemudian dari ayam, alat, dan sebagainya kita disupport dari dinas dan ilmunya dari Bengkel Sapi tersebut, dari Profesor Ali. Sebenarnya sama, ya bebas seperti ini, kalau sepengatuan kita kan, kalau pertelur itu di baterai satu-satu itu ya, satu-satu itu menurut saya, apa ya? Tidak memanusia, seperti itu. Ya istilahnya tidak aneh. Kasian untuk bertelur, cuma disuruh bertelur, terus dikasih pakan, tidur, dan sebagainya, nggak ada bergerakan sama sekali. Jadi, secara alami, ayam nyeker-nyeker, ayam terbang, ayam bisa bergerak, pulasa itu juga nggak ada di situ. Jadi, kita mencoba dari ilmunya Pak Profesor Ali tersebut, dan ternyata kita terakkan di sini sangat memuaskan. Hasilnya menurut kami loh, dari anggota hari terutama, itu sangat luar biasa. Hasilnya juga bagus. Manfaat dari ayam bahagia, terutama telurnya, karena telur ayam bahagia itu rendah kolesterol, kemudian banyak kandungan-kandungan gisinya, kemudian omega-3-nya juga tinggi, dan kita Alhamdulillah mendapatkan kerjasama, kerjasama dari Dinas Kesehatan untuk penanganan stunting. Jadi, di Kabupaten Sleman itu, Dinas Kesehatan mempunyai program pecah ranting, yaitu pencegahan stunting, itu kita diajak untuk bekerjasama, untuk memasarkan telur ayam bahagia untuk balita-balita yang rawan stunting, ibu hamil, kemudian balita yang BGM. Ini yang mungkin kadang-kadang orang wanita dibebas itu kan kadang-kadang produsinya menurun gitu kan, tapi kita membuktikan bahwa ketika usia di antara 40 minggu sampai 60 minggu, itu kita bisa maksimal sampai 95 persen, gitu, 95 persen. Jadi, itu, saya juga heran, kok bisa ya? Dari 150 itu, kita bisa produksi telur itu sampai 140 butir, sampai 145 butir, kemudian menurun-menurun-menurun sampai sekarang itu sekitar, kalau di presentasi, ya sekitar 80-85 persen, itu usia sudah sekitar hampir, usia produksi ya, itu hampir 98 bulan, gitu. Berapa biji? Mungkin sudah banyak sekali, Njeh, karena setiap minggu kita diminta untuk menyetor ke toko-toko sembada, itu sebanyak 46 packing, dan satu packingnya itu lima butir. Kalau itu setiap hari bertelur, jadi untuk saat ini memang belum efektif, karena usia telur, usia ayam baru 20 minggu, sedangkan untuk efektifnya itu mungkin 24 minggu. jadi kita masih belum efektif. Tapi kalau yang dulu itu kita sudah mendapatkan dari ayam 30, paling tidak 80 persen untuk produksi telurnya. kita ada semacam kotak ya, setelah kotak, kalau orang Jawa itu nama itu orang bilang itu gelodok ya, seperti gelodok gitu. Itu jadi kita kotak, kita pisah-pisah bisitu, jadi kita kesesekan. Jadi setiap ayam itu punya karakteristik ketika dia mau bertelur, penting mencari tempat yang gelap. Jadi kita usahakan tempat yang super gelap, dia otomatis akan cari tempat untuk bertelur. Dan ketika kita amati, karena kita sudah mengamati, ada beberapa ayam ya, yang kita tali rafiah kakinya, kita biar bertelur, bagaimana sih? Ternyata ketika bertelur, dia dalam satu tempat itu saja. Jadi dia akan sabar mengantri ketika tempat itu digunakan oleh yang lain. Ternyata seperti itu. Ini kalau yang populasi lama, kita kan ada populasi ini. Yang populasi lama sudah 8 bulan, itu kita pandangnya ada 3 kali saat sehari, pagi, siang, sampai sore. Kenapa 3 hari? Karena kalau case-free ini kan cenderung kalau tidak segera kita ambil, itu kotorannya nempel. Nah, itu makanya segera kita ambil. Kemudian juga untuk mengontrol kondisi ayam, itu kadang-kadang kalau ada yang dikanibal atau sebagainya, itu kan alhamdulillah sekarang belum ada ya. Itu kita berjalannya di situ. Ya, mungkin karena kalau pas lagi produksinya banyak, terus mau bersihin telurnya satu-satu itu kan kalau telat sedikit saja itu susahnya itu. Lengget. karena kita kan pengennya bersih, jualnya itu kondisinya bersih tanpa ada kotorannya. Itu kalau bersihin satu-satunya itu agak lama kalau telat ambil telurnya. tergantung dari jumlah ayam. Ayam satu hari itu 1,2 on. Jadi, kalau kita mempunyai 90 ekor, itu sekitar 10 kilo perharinya. jadi kalau misalnya itu, itu dibagikan dua kali ya. Kita nikmati dua kali, komposinya adalah untuk pagi itu bisa 40 persen, yang sorenya 60 persen. Itu adalah istilahnya rambu-rambu. Tapi mau 50 persen, 50 persen juga tidak bermasalah. Setiap pagi dan sore itu pakan yang dari Pak Profesor Ali, kemudian siangnya kita seling dengan pakan sayuran dan buah. Dan kita tanam sendiri. Iya. Jadi, Pakannya ada kelahiran. Kita pakannya dari Bengkasai, Pak Hanum. Jadi kita beli sana, kemudian ada satu di samping kita pakai di sana. Dulu kita pernah juga memikir sendiri. itu ilminya juga dari Bengkasai, kita diberi-beri pesan. Kamu misalnya bisa memikir sendiri, silahkan, tapi ada satu pakan yang tidak bisa dibeli di tempat lain, yaitu semacam mineral atau premik. Itu kita beli dari sana kalau kita nyampur sendiri. Dan itu yang pertama. Yang keduanya adalah ada tambahan untuk fodder atau rumput-rumputan itu kita buat semacam tunas jagung. Tunas jagung bisa kemarin ilmunya itu juga ada di terahan tunas jagung ya. bisa dengan tunas bayam, tunas dari kakangkung itu juga bisa. Dari daun papaya. Dari daun papaya biasa, tapi yang paling mudah kita buat adalah dari jagung. Iya, dari jagung itu. Dan itu sangat membantu sekali untuk apa ya, meminimalisir pakan agar lebih efektif. Kemudian ayam juga secara alami bisa nyari rumput seperti kalau di lingkungan terbebas. kita beli dari Pak Profesor Ali Agus itu dari Kalijeruk itu per saknya 50 kilo itu 375. Untuk permintaan saat ini sampai berkewalahan sampai kita belum bisa memasarkan ke mana-mana karena permintaan sendiri dari dinas kesehatan itu juga banyak. Jadi kita belum bisa untuk memasarkan keluar. Ada mungkin hari-hari pas kita tidak menyetor ke dinas kesehatan itu kita ada pelanggan-pelanggan yang sudah mau menerima setiap apa namanya setiap kita tawarin dan anggota KWT sendiri. Iya. Kalau untuk anggota 2 ribu karena anggota sendiri tapi kalau kita jual keluar itu 3 ribu sampai 3.500 per butir. Dari sisi ekonominya itu kita tidak tergantung harga tidak tergantung harga pasar yang berkembang saat ini. Kan bluk taktif itu naik turun-naik turun yang kita kadang-kala susah mengikutinya. Nah kita punya patoan patoan harga misalnya per butir berapa per kilo berapa dan selama ini dengan memberikan satu pengertian bahwa ini telur benar-benar berkualitas itu ternyata diterima di pasar. Bahkan kadang-kala kita itu sampai pernah inden itu sampai 5 hari pesan itu 5 hari bisa baru bisa memberikan. ngirim gitu. Kita masih kalau sebenarnya ini masih termasuk murah ya kita tetap per butirnya itu sekitar 1750 kemudian kalau per kilo kita memberi harga 30 ribu gitu. Terus ada lagi satu kemasan packing itu yang 60 ribu untuk semen pasar yang toko-toko itu itu ada di dekat UI itu sudah repeat beberapa kali kita ngirim ke sana bahkan baru kemarin itu kita ngirim 20 packing itu karena memang pemintaannya juga lumayan terus pemintaan per hari itu rata-rata ya karena produksi kita baru terbatas ya kita membatasi karena baru baru sekitar 10-15 ya sekitar itulah kita pemasarannya seperti itu ya apa ya kalau dulu kan saya memang pernah belajar budidaya tapi di pertanian nah sekolahnya di pertanian ternyata gak diaplikasikan sini ada tawaran budidaya ayam nah saya dari pertanian oh pengen nyoba gitu ternyata kok asik gitu loh selain kita punya pengalaman ilmu baru terus bisa menghasilkan juga buat nambah uang jejen anak kita buat belanja sendiri terus lauk juga kita bisa lauk yang sehat kalau manfaat secara langsung secara pribadi itu memang lebih lebih menyehatkan karena telur yang kita konsumsi itu rendah kolesterol dan tinggi omega tiganya jadi hasilnya akan seperti ini untuk ini tidak apa untuk kandungan omega tiganya tinggi sudah itu sudah sudah dirasakan oleh anggota-anggota kita karena ya karena 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 memang dari rasa juga beda rasanya itu lebih gurih jadi tidak seperti ayam ayam apa ayam telur biasa banyak banyak masyarakat yang mulai hidup sehat dengan mengenal dan mencoba makanan-makanan produksi dari pertanian itu yang sehat juga tidak cuma sayuran yang organik tapi sekarang ada telur juga yang organik ini kan hampir mirip karena ayamnya makanannya juga dari produk-produk yang sehat harapan saya terutama untuk pengembangan ini saya mencoba untuk apa ya memberikan edukasi juga kepada teman-teman yang kemarin kita sudah ada dua orang yang bertenak tersebut dan kita support dan ternyata sudah merasakan hasilnya harapan kami untuk kedepannya diperbanyak lagi peternak-peternak yang keks free itu kedua untuk ke dalam dari kelompok kami kalau bisa juga kita juga disupport terus dalam bentuk ilmu-ilmu dan pengetahuan lainnya ataupun dalam bentuk apapun yang sekiranya nanti bisa untuk mengembangkan kelompok ini dan juga untuk mengembangkan pola apa pola pemeliharaan dengan keks free ini harapan kita untuk ayam bahagia ini untuk selanjutnya akan bisa mengembangkan apa namanya peternakan kita kemudian untuk penanganan-penanganan stunting kemudian membantu ekonomi dari anggota kita selamat menikmati selamat menikmati